Intro Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Nabil Ahmad Fauzi mengajak seluruh mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pecatan Pirli Bahuri yang ingin membentuk partai politik untuk bergabung ke PKS. Kata Nabil dikutip dari Imposumsel.id Jumat 15 Oktober 2021 terkait adanya wacana para ex-pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk mendirikan parpol sebagai salah satu pilihan kiprahnya. PKS meresponnya dengan menawarkan mereka untuk bergabung saja ke PKS. Ia menyatakan mendirikan parpol merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun menurutnya mantan pegawai KPK tersebut sebaiknya bergabung dengan PKS saja dibandingkan mendirikan parpol baru. Ia menyatakan membangun parpol baru bukan perkara yang mudah karena diperlukan sejumlah faktor salah satunya ketokohan. Nabil pun mengklaim PKS merupakan parpol punya visi yang sama dengan para ex-pegawai KPK. Terpisah Deputi Bafilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan pihaknya menghormati aspirasi dan keinginan mantan pegawai KPK mendirikan parpol. Menurutnya, langkah itu merupakan pilihan yang kesatria dan terhormat untuk mewujudkan cita-cita dan agenda politik yang diizinkan oleh konstitusi. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk partai politik dan berpartisipasi sebagai peserta pemilu sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Namun begitu, ia menyampaikan ada cara lain yang bisa ditempuh oleh mantan pegawai KPK yakni bergabung dengan parpol yang sudah ada. Jalan ini relatif lebih mudah, tapi mantan pegawai KPK itu mesti beradaptasi dan berkompromi dengan warna dan dinamika politik dominan yang sudah ada. Mantan kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum pada Biro Hukum KPK, Rasa Mala Aritonang telah mengungkapkan keinginannya membuat parpol. Menurut dia, partai politik merupakan kendaraan strategis dalam sistem demokrasi yang bisa mewujudkan perubahan besar yakni Indonesia bebas dari korupsi. Sejauh ini, ia baru terpikirkan nama Partai Serikat pembebasan dengan aliran Pancasila yang hakiki. Merespon tawaran PKS itu, Rasa Mala mengungkapkan dirinya belum ingin bergabung dengan partai politik yang ada. Ia menegaskan sedang fokus mewujudkan pendirian Partai Serikat pembebasan bersama teman-temannya yang juga mantan pegawai KPK. Pegawai yang dipecat karena dinyatakan tak lolos asesmen, tes suawancara kebangsaan itu paham membuat partai politik bukan perkara yang mudah. Namun, ia menilai itu harus dicoba di tengah persepsi publik yang banyak mengkritik partai politik saat ini.